Selamat malam, bahasa Indonesia ya, kalau bahasa kita gak ngerti ya, sama saya juga gak ngerti, perkenalkan nama saya William, saya lahir di Sunter, kecilnya di Sunter, tubuh di Sunter, sampai SMP, jadi benar-benar orang Sunter, ada yang di Sunter, ada banyak, ya kita sekampung. Alasannya kenapa, kalau ditanya kenapa sih, lu gila gitu, mau jalanin soal bisnis MLM yang harusnya bisa, harusnya banyak ngomong, di negara yang lu gak ngerti bahasanya, aneh gak, aneh ya, saya juga gak ngerti kenapa, ya cuman ceritanya waktu kita membangun bareng-bareng di Malaysia, saya dapet downline, orang Vietnam, orang Vietnam ini kerja di Malaysia sebagai guru, guru pabrik, ya, sudah mungkin 8 tahun kerja di Malaysia sebagai guru pabrik, setiap bulan masih nombok, hidupnya sama aja, gak berubah-berubah, gak berani pulang ke Vietnam, karena malu dengan keluarganya di Vietnam. Nah, itu luar biasanya bisnis ini, gitu, saya dari Indonesia ke Malaysia, ketemu orang Vietnam di Malaysia, bisa melubah hidup orang Vietnam, dia pulang sekarang, bronze lion. Saya ketemu orang tuanya sampai nangis-nangis, gak pernah kepikiran anak saya bisa jadi pengusaha internasional, gitu. Nah, selama di Vietnam, susah apa gak, ya jelas susah. Tapi intinya di bisnis ini kita, kita sudah buktiin bareng-bareng, ya, saya sudah buktiin, gak ada yang lebih penting dari impian dan sikap. Itu aja ujung-ujungnya, ya, mau susah, mau ditolak, ya sama aja gitu, bisnis apa aja kamu, kita akan ditolak. Gak ada bisnis satupun yang tidak ditolak. Sama gak? Bener ya? Bener ya? Siapa yang punya handphone di sini? Handphone ya? Dari berapa orang handphone di sini punya iPhone? Satu atau dua? Banyak orang bilang, Bill Gates itu pebisnis yang luar biasa, brilliant, genius, dan lain-lain, ya kan? Ditolak satu ruangan, Pak. Gak ada yang beli iPhone di sini, hanya satu-dua orang. Gak ada gak? Bill Gates aja ditolak. Bukan Bill Gates, sorry. Steve Jobs. Salah. Ya, Steve Jobs aja ditolak. Ya, Bill Gates juga banyak sekarang, guys. Ya, Steve Jobs aja ditolak. Apple aja yang harusnya perusahaan yang harus satu di dunia, dengan aset berapa ratus M, dengan uang di bank, liquid cash, 200 miliar dolar, itu aja gak ada yang beli di sini. Jadi kalau orang bilang, Oh, gue kerja intiasi, gue ditolak. So what? Emang kenapa ditolak? Di dunia bisnis itu sesuatu yang lumrah. Gak ada yang sesuatu yang, Oh, ditolak, gue mesti pulang nangis dulu seminggu, gitu. Gak ada. Gak ada kebisnis yang seperti itu. Gitu. Anda tahu perusahaan itu lagi namanya Uber? Uber tahu? Bukan Uber orang ya. Uber tahu? Uber itu valuasinya sekarang sekitar 70 miliar dolar. Perusahaan taksi terbesar tanpa punya satu taksipun. Ya kan? Perusahaan taksi terbesar di dunia tidak punya satu taksipun. Cucu ya? Dulu, saya menjadikan bisnis ini, bisnis yang lain. Katanya, bisnisnya gak adil. Kenapa? Lo gak punya kantor. Sama, Uber juga begitu. Sama gak? Iya. Dan itu di setiap negara yang dia masuk, itu dia ditolak. Bukan hanya di Jakarta. Tapi setiap negara dia masuk, dia ditolak, dia berusaha bagaimana untuk diterima. Begitu diterima, dia bumi. Ngerti ya? Ya itu bedanya. Udah kebayangan ngomong nih kayaknya ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih.